Pimpinan Daerah Persatuan Umat Islam, PUI Kota Sukabumi, masa bakti 2019-2023, resmi dilantik di Gedung Juang 45, Kota Sukabumi. Tak hanya itu pengurus daerah wanita PUI Kota Sukabumi dan pengurus daerah pemuda PUI Kota Sukabumi juga ikut dilantik, serta dilujurkannya novel K.I.H.J. Ahmad Sanusi, berjudul Sang Penjelajah Ilmu Karya Vita Agustina. Kini PDPUI Kota Sukabumi masih dipimpin oleh Munandi Saleh sebagai ketua umum, dan di dalam kepengurusan terdapat nama Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi yang didaulat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Daerah PUI Kota Sukabumi. Munandi menyebut kepengurusan baru yang ia pimpin sekarang ini bersifat heterogen, sehingga komposisi PUI Kota Sukabumi kini terilustrasi dari berbagai kekuatan yang ada di masyarakat. Karena obsesi PUI adalah bagaimana umat itu bersatu. Bila umat sudah bersatu, maka akan menjadi kekuatan. Nama kepengurusan baru ini adalah heterogen, berwarna-warni ya. Jadi kita terilustrasi dari berbagai kekuatan yang ada di masyarakat. Dari mulai aktivis, politisi, terus juga ormas-ormas lain. Karena obsesi PUI adalah bagaimana umat itu bersatu. Jadi itu harapan di PUI, kalau umat sudah bersatu, itu akan menjadi sebuah kekuatan untuk umat istri. Sehingga PUI berobsesi, gak apa-apa, dia dari manapun. Yang penting nanti gabung di PUI, kita berkhidmat di PUI, dan kita majukan Islam. Sehingga Islam itu betul-betul sesuai dengan hadis yang dikatakan oleh Rasul, disampaikan oleh Rasul, disampaikan oleh Rasul. Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan, dengan dilantiknya kepengurusan PUI Kota Sukabumi, semangat keulamaan senantiasa terus hadir di Kota Sukabumi. Dan diharapkan, suasana keamanan, kondusivitas, dan kenyamanan termasuk keagamaan ini, semakin meningkat dengan keberadaan PUI di Kota Sukabumi. Terima kasih.